Yo Halo teman-teman kembali lagi ke channelnya Om Musuh video kali ini Om Musuh mau bahas tentang para pemeran dari Ultraman Decker so gak usah lama-lama kita langsung lihat aja guys videonya kayak gimana let's go guys yang pertama ada Kenata akan diperankan oleh Hiroki Matsumoto aktor yang lahir pada 29 Maret di tahun 1999 ini adalah sosok yang memenangkan Grand Prix di Junon Superboy Contest pada tahun 2018 ya Kenata adalah seorang pemuda yang lembut yang bekerja keras pada apa yang ada di dalamnya dan terlihat ada item transformasi baru yaitu Ultra Deflasher yang ada di tangannya ya nama lengkapnya adalah Kenata Asumi sosok protagonis yang berubah menjadi Ultraman Decker baru umur 20 tahun bekerja di toko kiosk rupuk nasi milik ayahnya dia rukun dan dekat dengan tetangganya dia adalah sosok yang ceria sedikit dunguh tetapi dia adalah pemuda bermurah hati yang selalu menjaga satu sama lain tidak pernah dia mengabaikan ke seseorang dalam keadaan susah dan kadang membantu dengan sekuat hati dan diri dia sendiri disini diceritakan setelah serangan dari spare kedamaian dia tersingkirkan dan diberkahi cahayanya Decker saat berhadapan dengan lawannya dan tak peduli dengan bahaya di sekitar walaupun kurang yakin apa artinya menjadi Ultraman dia terima dengan optimis dan mencoba menggunakan kekuatan barunya untuk kebaikan lainnya pada akhirnya dia bergabung ke dalam tim God Select yang diperbarui dan bersama rekan mudanya mereka akan berhadapan melawan ancaman dari spare ya menurut Hiroki Matsumoto sendiri ini adalah pertama kalinya dia masuk ke dunia drama sebagai pemeran utama jadi awalnya dia sangat merasa cukup sekitar sebulan yang lalu setelah syutingnya dimulai staf yang mengasih saran kamu bebas mau bilang apapun tetapi tetap menarik perhatian orang lain itu telah mengubah perasaan dari Hiroki Matsumoto dia mengungkapkan dia datang ke tempat yang berlangsung lebih awal dari mereka dan setelah aku berbicara sementara saya hanya bilang ayo kita lakukan lalu kemudian yang kedua ada Yuka Murayama yang akan berperan sebagai Ichika Kirino anggota baru God Select sekaligus Heroin series Ultraman Decker ya Ichika Kirino di sini berusia 20 tahun spesialis operasi serangan darat God Select orangnya yang riang dan juga optimis berdarah panas dan punya rasa tanggung jawab yang besar dia adalah orang yang atletis meskipun tubuhnya kecil dia bisa menghindar dan bermanufur dengan cepat dia berharap untuk membawa kembali kedamaian di bumi sehingga orang-orang dapat terus mengejar mimpi mereka tanpa diganggu dia juga berharap bisa menyelamatkan teman-temannya yang menghilang sejak serangan spell dia cenderung terlalu memikirkan banyak hal sehingga Kapten memanggilnya si jenius yang keras kepala ya sepertinya menarik sekali ya teman-teman Heroin kita dalam series Ultraman Decker lalu yang ketiga ada Daichi Nobudaga yang akan berperan sebagai Somariumon anggota baru God Select series dalam Ultraman Decker ya Somariumon adalah pria yang berumur 20 tahun seorang pilot God's Falcon dimana kendaraan tempurnya dibuat ulang dari jet berawak yang dikendalikan secara remote menjadikan dipilotkan secara manual ya jadi yang tadinya di Ultraman trigger itu dikendari melalui jarak jauh dalam Ultraman Decker ini balik lagi pada penerbangan secara manual ya orangnya selalu santai dan juga tenang sifat dinginnya tak sering menunjukkan keemosian dia disini diceritakan setelah diselamatkan oleh pasukan tpu dari serangan monster dia mulai berlatih diri sendiri dan dapat panggilan dari God Select dia bergabung melawan keinginan ayahnya dia bersumpah untuk menjadi yang terbaik untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa dia membuat keputusan yang benar dia adalah orang yang selalu menilai situasi dengan mata kritis membuat kapten memanggilnya si jenius yang jeli lalu kemudian ada yuichiro asakage seorang ilmuwan insinyur dari departemen tpu dan diperankan oleh yu koyanagi ya yu juga pernah bermain sebagai ran di film Ultraman Zero The Movie disini diceritakan yuichiro berusia dia 31 tahun adalah ilmuwan sekaligus mecha engineer untuk anti spare unitnya God Select dia yang mengembangkan teknologi kombat mecanya God Select ya lalu setelah itu ada Sai Miyazawa akan berperan sebagai sawak keizaki wakil Kapten God Select series dalam Ultraman Dekar Wah dia disini mirip banget ya guys sama Kapten Iruma di Ultraman 3 ya sawak keizaki disini diceritakan dia berumur 29 tahun dia adalah wakil Kapten tim God Select seperti kakak perempuan bagi anggota baru yang berbeda dengan kapten yang berwatak halus atau sopan memerintahkan mereka dengan kata-kata yang tegas meskipun dia adalah pilot dan operator nurse Desai kapal induk bergerak dan kapal perang anti monster tim dia sebenarnya adalah otoritas terkemuka di monster dan memegang gelar Doktor dalam biologi ya perlu diketahui Sai juga sebelumnya dia pernah memerankan tokoh bernama sawah dalam member dari earth different force team view di movie Ultraman Sega pada tahun 2012 lalu yang terakhir ada Taiji Murahoshi Kapten God Select terbaru yang diperankan oleh Masaya Kika Wada ya disini diceritakan Taiji Murahoshi adalah Kapten God Select dia berusia 38 tahun Taiji merupakan junior dari Kapten Saya pasca spare invasion dirinya menjadikan Kapten baru God Select dia adalah sosok yang tenang cerdas suka tersenyum ketika marah dia melepaskan kacamatanya namun tetap tersenyum ya sebelumnya Masaya Kika Wada pernah berperan menjadi Takeshi Hongo dalam film Kamen Rider The First dan juga Maastricht di series Ryusoul Girl ya Nah jadi segini dulu guys para pemeran cash dari Ultraman Dekker ya ini Om Uzo juga nggak tahu ya apakah akan ada lagi cash terbaru dari Ultraman Trigger so kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Om Uzo sampai ketemu di video selanjutnya dadah Sub indo by broth3rmax